Intro Selamat datang di channel salt and like Dalam video kali ini kita akan membahas daftar hewan endemik yang ada di Indonesia Yang pertama adalah komodo Reptil dengan nama latin Faranus komodoensis ini terkenal dengan sebutan ora Pada habitatnya di pulau komodo, flores, rinca, gildasami, dan gili montang Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang rentan terhadap kepunahan Sehingga memerlukan upaya konservasi dari pemerintah melalui Taman Nasional Pulau Komodo Karnivora berukuran 2-3 meter yang pertama kali ditemukan tahun 1910 ini amat berbahaya Karena memiliki kelencara beracun yang mematikan dalam mulutnya Hewan yang kedua yang hanya ada di Indonesia adalah Anoa Di sekitar tahun 1960-an, Anoa telah masuk dalam daftar fauna yang berstatus terancam punah Maskot Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan hewan endemik pulau Sulawesi ini Terdiri dari dua jenis Yaitu Anoa Pegunungan ataupun Bubalus quariesi Dan Anoa Dataran Rendah ataupun Bubalus depresikonis Anoa Dataran Rendah relatif kecil ini berekor pendek dan bertanduk melingkar Sementara Anoa Pegunungan memiliki ukuran lebih besar Berekor panjang, berkaki putih, dan bertanduk besar Kedua jenis Anoa dengan berat sekitar 150-300 kg Dan tinggi 75 cm ini hidup di hutan yang jauh dari peradaban manusia Namun perburuan liar mengikis jumlah mereka sehingga tersisa sekitar 5.000 ekor saja untuk saat ini Yang ketiga, Badak Jawa Meski disebut Badak Jawa atau Badak Bercula 1 Spesies Rhinoceros sondaychus tersebar di berbagai penjuru Asia Mereka memiliki kulit mozaik serupa baju besi dan masih satu genus dengan badak India Karena perburuan liar dan kehilangan habitat, badak sepanjang 3-3,2 meter Dengan tinggi sekitar 1,4-1,7 meter ini telah berada di ambang kepunahan Dan hanya tersisa sekitar 40-50 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon Dan 8 ekor hidup di Taman Nasional Chat Tien, Vietnam Yang keempat, Harimau Sumatra Hewan endemik Sumatra bernama Latin Pantera Tigris Sumatrae Ini berukuran kecil dan berwarna lebih gelap dibandingkan harimau lain Dari kepala hingga ekor, Harimau Sumatra jantan memiliki panjang 2,3 meter Dengan berat 140 kg dan tinggi 60 cm Sementara Harimau Sumatra betina rata-rata sepanjang 2 meter Dengan berat 91 kg Populasi mereka di alam liar hanya sekitar 400-500 ekor Sehingga berstatus kritis atau berada di ambang kepunahan Kondisi tersebut diperparah oleh perburuan ilegal Yang mengicar bagian-bagian tubuh harimau sebagai komoditas Yang kelima, Jalak Bali Hewan langka Indonesia ini Sejak tahun 1991 menjadi ikon fauna Provinsi Bali Burung kicau berukuran 25 cm ini Tenar karena tampilannya yang anggun Dengan bulu putih bersih Dan pipi kebiruan yang begitu menakjubkan Kini upaya konservasi terus dilakukan Demi mempertahankan populasi Jalak Bali Yang terus menurun dan langka Akibat penangkapan liar Dan kerusakan habitat asli mereka Yang keenam, Kanguru Pohon dari Papua Spesies kanguru terkecil di dunia ini Beratnya hanya sekitar 3-6 kg Dengan panjang kurang lebih 90 cm Terdapat dua genus Kanguru Papua Yaitu Kanguru Pohon Dan Kanguru Tanah Keduanya terancam punah Dan hanya hidup di dataran rendah Juga hutan di wilayah selatan Papua Dan Papua Nugini Kanguru Pohon berekor panjang dan membulat Memiliki moncong yang meruncing Serta hanya turun ke tanah Untuk mencari minum Sementara Kanguru Tanah berkaki depan Lebih pendek Moncong yang cenderung tumpul Tidak berbulu dan memiliki ekor yang meruncing Yang ketujuh, Badak Sumatra Berbeda dengan Badak Jawa Badak Sumatra memiliki dua cula Dan berukuran paling kecil Dibandingkan spesies badak yang lain Yang masih tersisa Hanya saja, nasib Badak Sumatra tidak berbeda Meski sulit untuk memastikan jumlahnya Karena termasuk hewan penyendiri Populasi Badak Sumatra diperkirakan tidak lebih dari 80 ekor Yang kedelapan, burung cendrawasih Burung ini dapat kamu jumpai di wilayah Indonesia bagian timur Pulau-pulau Seletores Papua Nugini Dan Australia Timur Bulu yang indah dengan gradasi warna yang menawan Menjadikan burung cendrawasih populer dengan julukan burung surga Namun sayang sekali, persona tersebut menarik para manusia Tidak bertanggung jawab Yang memburu mereka sebagai komoditas Dan berakibat pada penurunan populasi yang signifikan Yang kesembilan, Orangutan Terdapat dua spesies orangutan di Indonesia Yaitu Pongo Pimaeus dan Pongo Abeli Mereka termasuk hewan endemik Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra Dan 10% populasi tersebar di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia Sempat menjadi komoditas internasional Orangutan terancam punah hingga masuk daftar merah IUCN Yang kesepuluh, Gajah Sumatra Mamalia terbesar di Nusantara ini dapat mencapai berat 6 ton Dan tinggi 3,5 meter hingga bahu Mereka dapat makan hingga 150 kg per hari Dan minum 180 liter per hari Serta terbiasa melakukan perjalanan hingga 20 km Maka wajar saja jika lantas Gajah Sumatra seringkali terlibat konflik dengan manusia Karena pembalakan liar mengurangi habitat mereka Sedihnya akibat konflik tersebut Populasi mereka terus menurun hingga mendekati kepunahan Demikian video kali ini kita buat Bila anda menyukai video kami Silahkan klik like dan subscribe Dan terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax